Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Pak Tani TV kali ini Pak Tani TV mau berbagi pengalaman cara aplikasi air cucian beras atau cara menggunakan air cucian beras untuk tanaman air bekas cucian beras atau air lari ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk tanaman kita karena banyak sekali mengandung karbohidrat yang dibutuhkan oleh tanaman jadi Anda jangan dibuang kalau mencuci beras airnya kita bisa manfaatkan untuk menyiram tanaman kita agar subur air bekas cucian beras ini bisa untuk di aplikasikan pada tanaman cabe ataupun tanaman lainnya atau bisa juga untuk tanaman hias dan bisa juga untuk tanaman bonsai tonton videonya sampai habis jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua kali ini kita mau menggunakan air bekas cucian beras pada tanaman dengan campuran mol nasibasi Anda juga bisa menggunakan pupuk organik cair lainnya bisa juga menggunakan m4 Anda juga bisa langsung menyiramkan air bekas cucian beras ini tanpa campuran POC atau tanpa campuran pupuk organik cair tapi akan lebih bagus kalau anda mencampurnya dengan pupuk organik cair ataupun mol nasibasi seperti ini Anda juga bisa menambahkan air gula bisa menggunakan gula pasir bisa juga menggunakan gula merah dan bisa juga menggunakan tetes tebu tapi kali ini saya tidak tambahkan gula karena baru beberapa hari saya sudah menambahkan air gula pada mol nasibasi ini air gula berfungsi sebagai sumber makanan atau sumber energi untuk mikroorganisme agar mikroorganisme bisa bekerja keras dan bekerja dengan kuat untuk mengurai media tanam yang sudah kurang subur dan akan terurai oleh mikroorganisme dan akan menjadikan tanah kembali subur selanjutnya kita aplikasikan pada tanaman bisa diaplikasikan untuk jenis tanaman apapun kita taruh kali ini kita siramkan dua kap ini untuk satu polybag manfaat air bekas cucian beras ini sangat banyak sekali untuk tanaman yaitu bisa sebagai zat perangsang untuk merangsang pertumbuhan akar pertumbuhan pucuk dan pertumbuhan bunga dan juga bisa memperbaiki sifat fisika kimia dan biologis tanah jadi kalau tanahnya sudah kurang subur atau sudah jenuh Anda bisa menyuburkannya kembali menggunakan air sebekas cucian beras ini Anda juga bisa aplikasikan pada bonsai kelapa seperti ini ataupun untuk tanaman bonsai yang lainnya untuk cara membuat POC air cucian beras Anda bisa lihat di video kami sebelumnya karena air cucian beras kalau untuk disimpan dalam jangka waktu berbulan-bulan Anda harus fermentasi dulu untuk dijadikan pupuk organik cair Oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih